Intro Pengalamanku ini Terjadi dua bulan yang lalu Ketika itu Ayahku meninggal Sebenarnya Dia sudah lama sakitnya Kurang lebih sudah Hampir delapan bulan Terbaring di tempat tidur Katanya Ayahku Terkena Penyakit dalam Sehingga membuatnya Sulit untuk makan Sering batuk Entahlah Karena Setiap kali diperiksa ke dokter Dokter Tidak memberikan jawaban yang Jelas Dokter selalu bilang Kondisi ayahku Baik-baik saja Bahkan Sampai aku ke dokter ahli penyakit dalam pun Tidak diberikan resep yang Aneh-aneh Hanya vitamin Dan Ya Intinya Penyakit ayahku itu Non medis Secara fisik Sakit Tapi ketika diperiksa Tidak terdeteksi penyakit apapun Aneh Aku pun baru menyadarinya Ketika Beberapa bulan terakhir Ketika aku mengantar ayahku Ke beberapa dokter Dengan jawabannya Seperti tadi ku bilang Aku bahkan sempat berpikir Untuk mengeriksakan ayahku Ke Ahli spiritual Orang pintar katanya Tapi Beberapa Keluarga Terutama keluarga Dari ayahku Tidak setuju Ayahku sudah tidak Bisa Berbuat apa-apa Hanya tertidur Di tempat tidur Sedang ibuku Terus mengurusnya Menyuapinya Dan terkadang Dimuntahkan lagi Aku sebagai anak Satu-satunya merasa Harus berbuat sesuatu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Tanpa Pengetahuan ibu Dan keluarga Aku yang lain Aku mencoba Menatangi Seseorang yang cukup Ahli di bidang spiritual Atas rekomendasi Dari salah satu Temanku Aku pergi Kesana Tepatnya di daerah Bandung Utara Dengan sepeda motor Malam itu Aku berangkat Pergi kesana Kurang lebih 45 menit Aku sampai disana Karena sebelumnya Temanku sudah menyampaikan Aku akan datang Aku pun disambutnya Dia seorang lelaki Yang Tidak terlalu Tua Ya Mungkin sekitar 40 tahunan Ya Sebut saja Dia Abah Aku tidak begitu mengerti Padahal usianya Tidak terlihat seperti Seorang yang Pantas disebut Abah Tapi ya Sudahlah Orang-orang Mengenalnya Dengan nama itu Aku ceritakan Kondisi ayahku Abah berkata Dia akan coba Menerawang dulu Sebentar Aku menunggunya Setelah cukup Lama dia menerawang Akhirnya Dia menceritakan Padaku Akhirnya Awalnya Kupikir ayahku Diguna-guna Terkena santai Tapi ternyata Tidak Dia bilang Dia bilang Ayahku Dulu sepertinya Sering Melakukan ritual-ritual Bahkan mungkin Mengumpulkan benda-benda pusaka Sampai Makhluk-makhluk penunggu benda-benda itu Sudah menyatu dengan badannya Dan ketika Sekarang Ayahku sudah berumur Cukup Tua Ayah sudah tidak bisa lagi Membawanya Sehingga menyebabkan dirinya sakit Sedari kecil sih Aku tidak pernah Tahu ayah Melakukan hal seperti itu Abah melanjutkan Dan dia bilang Kalau ini Dilakukan sudah cukup lama Bahkan mungkin sebelum menikah Dengan ibuku Dan Ayah pun sudah meninggalkannya Cukup lama Tidak melakukan hal seperti itu lagi Namun Ada beberapa sosok Yang akhirnya Masih cukup kuat Menempel dengan ayah Apa yang harus ku lakukan Abah berkata Ayah harus dibersihkan Ayah harus dibersihkan Dia ruat Tidak mungkin kataku Jika membawa Abah ke rumah Atau membawa ayahku kesini Pasti Tidak akan mau Tidak akan mau Lalu Abah memberikanku sebuah cincin Dengan batu Yang ia pinjamkan padaku Sementara Sementara Aku diminta memakai itu Dan jika Abah benar Bahwa yang terjadi seperti itu Mungkin akan ada sebuah interaksi yang terjadi padaku Dan setelah itu Barulah diambil tindakan Aku pun mengambil cincin itu Lalu aku pulang ke rumah Selama perjalanan pulang Palaku terus berpikir Apakah aku harus bertanya pada ibuku tentang hal ini Nanti sajalah Aku coba dulu Dan aku juga ingin meyakinkan diriku bahwa Yang Abah katakan itu benar Sampai di rumah Aku parkirkan motor Sebelum masuk ke rumah Aku pakai cincin itu Cincin dengan Batu berwarna merah Ya seperti batu akik Ketika aku pakai Tidak terasa apa-apa Pada badanku Memang apa yang kuharapkan saat itu Namun Begitu ku buka pintu Dan masuk ke dalam rumah Astaga Entah kenapa Tiba-tiba saja Bulu kuduku berdiri Berinding Sangat hebat Setiap aku melangkah Aku merasa cemas Tidak tenang Aku terus berinding hebat Aku pun berjalan ke kamar ayah Untuk melihat kondisinya Begitu ku buka dan masuk ke dalam kamar ayah Oh kenapa ini Tiba-tiba Seperti ada sesuatu yang Menghentaku tapi aku tidak bisa melihatnya Kepalaku pusing Mual Jalanku mulai gontai Dan bulu kuduku terus berdiri merinding Aku lihat ke Ke arah ayah Dia masih tertidur Aduh Sangat tidak kuat mendekati ayah Aku pun keluar dari kamar ayah Apakah ini pengaruh dari cintin yang kupakai Aku bertemu ibu di meja makan Dia sedang melamun sambil makan malam Bu Ibu kenapa Ibu hanya menoleh ke arahku dan tersenyum Menandakan Dia tidak apa-apa Aku ke kamar ya ibu Mau istirahat Entah kenapa saat itu badanku terasa sangat lemas dan pusing Masuk dalam kamar aku langsung rebahkan badanku ke tempat itu Mataku masih terpecat Namun bulu kuduku terhenti-hentinya Berdiri Terus merinding Bahkan hingga aku ada di dalam kamarku Mataku masih terpejam dan tiba-tiba Hah Entah kenapa terasa sesuatu yang sangat mencekam padaku Aku tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata tapi Terasa sebuah intimidasi Mencekam bahkan membuatku merasa ketakutan Merinding namun itu yang kurasakan Dan Aku pun coba membuka mata Dan ketika ku buka mataku Astaga Astaga Itu Itu apa Tepat berada di atasku Sebuah sosok yang sangat besar Seluruh badannya Ditutupi oleh bulu yang keriting hitam Matanya merah Ku lihat taringinya panjang Iya Kitarinya sangat panjang dan Terlihat sebuah tanduk Di kepalanya Dan sosok itu sangat besar Sosok itu seakan merunduk Bahkan seluruh dinding-dinding kamarku Kini tertutupi oleh bulu-bulu makhluk itu Aku seakan dipaksa untuk terus melihat sosok itu Kepalaku sudah Sini Hingga sosok itu terdengar menggeram Kepalaku sudah Suara geraman itu di dalam hatiku Aku merasa Sosok itu Menyampaikan sebuah pesan Secara batin Dia seakan berkata Aku lapar Aku lapar Jangan usir saya Aku lapar Itu terus terasa di batinku Hingga akhirnya Aku terbangun Langsung berlari keluar dari kamar Aku melihat ibu masih duduk di Di dapur Dia menunduk seakan-akan Baru saja selesai menangis Sepertinya dia ketiduran Bu Bu Ibu ketiduran Bu Aku berjalan dekat ibu yang sedang terduduk di meja makan Sepertinya dia ketiduran Bu Pindah yuk bu Ke kamar jangan tidur disini Bu Ketika aku Akan menepuk pundak ibu Tiba-tiba Kak Ngobrol sama siapa kamu Aku mendengar suara ibu di belakangku Dan ketika aku berbalik Iya Itu ibu Ibu berdiri di belakangku Dan Ketika aku lihat lagi ke meja makan Sosok yang Tadi seperti ibu sudah tidak ada Ibu Ibu tadi dari mana Ibu baru dari kamar ayah Kamu sudah makan Jadi yang tadi ku lihat Aku langsung mengajak ibu untuk duduk Dan aku mulai menceritakan apa yang ku alami barusan Aku juga menceritakan tentang Apa yang diceritakan Abah Dan ternyata Ibu membenarkan Ibu membenarkan Bahwa dulu Sebelum menikah dengan ibu Ayah sering Melakukan ritual-ritual aneh Entahlah Apa yang dia cari Tapi dia sudah lama meninggalkannya Namun ternyata Mungkin Ada satu sosok Yang sudah menempel dengan ayah Hingga membuat ayah menjadi sakit Ibu pun akhirnya setuju Untuk membawa ayah Untuk diruat Untuk diruat Singkat cerita Ayah pun dibersihkan Jokorlah Ayah Ayah pulang sudah dalam keadaan bersih Mungkin seharusnya Seperti itu Yang terbaik untuk ayah Terima kasih telah menonton